Bapak itu kalau saya ke gereja, saya cuma di drop aja ke gereja. Dia gak ikut? Bapaknya gak ke gereja, karena dia banyak kerjaan. Jadi saya tuh rindu banget, pingin ke gereja bareng gitu. Iya. Kenapa? Aku bilang, iya karena aku sibuk banget katanya gitu. Nah dari situ, dari situ itu aku bener-bener, I have to do something gitu loh. Yang mana, it's not enough only pray. Saya itu air matanya keluar, saya nangis banget. Pada saat Holy Spirit itu ada di dalam diri kita. Kita gak bisa marah loh. Iya. Kita gak bisa sakit hati juga. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Yuk kita mulai. Hubungan dengan Tuhan saat itu gimana Bu Liliana? Hubungan dengan Tuhan, biasa-biasa aja tetap. Saya doa seperti biasa, kita ke gereja gitu. Yang momen titik balik saya itu di tahun 2000. Oke. Tahun 2000 itu saat dimana saya sudah mempunyai 4 anak perempuan semua. Oke. Gak ada anak laki terus gitu ya. Nah terus, di tahun 2000 itu saya, kan ini ya, ada Pak Niko waktu itu, adain pilgrim ke Yerusalem. Ya. Nah pilgrim itu, pada saat itu saya sangat pingin sekali, ingin sekali kesana gitu. Karena belum pernah kesana. Dan, karena saya kan baca firman Tuhan kan tau lokasi-lokasinya. Kalau orang-orang bilang kalau kesana itu bisa lihat lokasi-lokasinya gitu. Ya. Supaya lebih jelas gitu. Ya. Oke. Saya, saat itu saya bicara sama Pak Hari. Boleh gak kita ikut yuk pilgrim gitu, sama Pak Niko, sama romongannya. Terus, pada saat itu, Bapak itu kalau saya ke gereja, saya cuma di drop aja ke gereja. Dia gak ikut. Bapaknya gak ke gereja. Karena, dia banyak kerjaan. Ya. Karena memang, very struggling. Ya. We have, we are, we still young. And we have, a lot of children. Empat perempuan. I cannot imagine ya. Ya, Bapak itu maunya kerja keras gitu. Jadi, sangat-sangat, dia kan waktu itu, Bapak itu masih di, ini apa, Bakti Investama. Jadi, perusahaan securities. Ya. Ya, nah itu kan, yang berhubungan dengan saham-saham gitu. Jadi kan, selalu ngeliatin saham, harga saham, kayak gitu-gitulah. Jadi, harus, harus terus aware, pantengin terus, kayak gitu. Oke, terus jadi saya diantarin ke gereja sama anak-anak. Terus dia, jadi saya tuh rindu banget, pingin ke gereja bareng gitu. Ya. Ya, saya doa aja sama Tuhan. Terus, karena ada pilgrim itu, saya doa sama Tuhan, kalau bisa saya ikut gitu. Saya ngomong sama Bapak, boleh gak kita ikut gitu. Oke, boleh. Terus, daftarkan, saat daftar. Terus, tiba-tiba berapa hari, kemudian bilang, bisa gak dibatalin. Wow. Bisa gak dibatalin, kenapa? Aku bilang, iya karena aku sibuk banget, katanya gitu. Terus aku bilang, jangan deh, aku bilang gitu. Terus, nah dari situ, dari situ itu aku bener-bener, I have to do something gitu loh. Ya. Yang mana, it's not enough only pray, tapi puasa. Oke. Ya, puasa. Jadi, saat itu, saya tuh gak pernah puasa sebelumnya. In my life, gak pernah puasa. Jadi, pertama kali saya puasa tuh di tahun 2000. Hmm. Itu tuh, menjadi satu titik balik saya, yang mana orang bilang itu, itu newborn. Jadi, dilahirkan kembali gitu. Jadi, bener-bener sesuatu yang sangat luar biasa. Hmm. Jadi, saya, teman-teman saya tuh kan banyak ya, teman-teman dari muslim juga. Hmm. Kalau saya tanya teman muslim, gimana sih caranya puasa gitu. Zaman dulu waktu masih, masih SMP kan teman-temanku banyak banget gitu. Terus dia bilang, iya kalau puasa itu gak boleh nelen air ludah lagi. Eh, buset. Aku bilang, aduh, kalau gak boleh nelen air ludah gimana caranya gitu. Wow. Ada yang ngomong kayak gitu, sampai se ekstrim itu. Aku bilang, oh gitu ya, oh susah banget ya. Puasa itu susah banget gitu maksudnya. Sampai seperti itu, tapi saya, saya, saya berasa. Oke, saya ingin melakukannya. Kan kalau di Pak Niku kan ada puasa, puasanya itu ada puasa Daniel, ada puasa yang gak makan pagi sampai makan, baru makan siang. Iya. Terus, kalau sekarang intermittent ya namanya. Aku gak ngerti namanya intermittent sekarang. Itu gak biblical juga. Iya gak biblical, iya. Tapi itu pernah saya lakukan itu. Jadi, terakhir makan itu jam 6. Maksimum sampai jam 7. Setelah itu gak boleh makan sampai the whole until 12 o'clock. Wow. Itu baru makan. Jadi. Oh dari malam sampai siang. Iya sampai jam 12 siang. Oke. Baru boleh makan siang. Nah, aku, aku terapin itu. Berapa hari? 40 hari. 40 hari? 40 hari? 40 hari puasa seperti itu? Untuk kali pertama ya. Untuk kali pertama. Dan, dan entah gimana bisa kuat ya. Wow. Karena kita niat. Iya. Sesuatu yang diniatin dengan hati yang tulus itu tuh bener-bener bisa gitu. Makanya orang bilang, kalau orang niat itu pasti bisa. Gak mungkin gak bisa gitu. Jadi, pertama kali puasa bener-bener luar biasa sih. Nah, itu dengan puasa tuh kita lebih deket sama Tuhan. Roh kita tuh lebih deket sekali sama Tuhan. Wow. Kalau ada apa-apa tuh lebih pekah. Ya. Sangat pekah. Orang yang berpuasa dengan bener ya. Dengan bener. Bukan cuma. Cuma diet. Cuma diet atau cuma sebagai kebiasaan. Enggak. Bener-bener puasa mau deketkan diri kepada Tuhan. Itu sangat luar biasa. Dan saat itu memang saya pilgrimkan. Hmm. Saya siapkan hati. Saya siapkan ini apa. Saya baca firman. Hmm. Saya doa. Saya puasa. Oh luar biasa. Wow. Luar biasa. Selama 40 hari itu ya. Luar biasa. Selama di sana. Oh sorry. Ini pas lagi puasa nih. Puasa. Saya soalnya. Saya ngerasa. Ini mungkin bagi teman-teman juga gitu. Kadang-kadang. Hmm. Momen kita puasa. Ya. Itu sebenarnya. Kan secara natural. Itu kita bener-bener lapar banget. Iya. Laper banget gitu ya. Secara natural. Hmm. Tapi kita isi kelaperannya itu dengan firman Tuhan. Iya. Sehingga. Secara fisik. Kita makin lama makin lemah. Tapi secara spirit kita makin lama. Kita kuat. Karena kita. Kita isi makanannya justru makanan firman Tuhan gitu. Dan gak ada rasa lapar. Dan jadi gak ada rasa lapar. Gak ada rasa lapar. Saya sendiri juga pernah ngelakuin puasa juga gitu ya. Dan saya juga belajar bahwa ketika puasa itu justru kayak digerakkan oleh Tuhan. Tuhan yang akan memudahkan. Benar. Kita yang. Saya juga. Kok bisa ya puasa seperti ini ya. Iya. Ternyata bener-bener dimudahin banget sama Tuhan. Benar. Jadi kita bener-bener. We're at rest. Benar. Ketika kita lagi berpuasa gitu. Gak. Tapi kalo misalnya puasa. Untuk diet gitu. Susah banget kayaknya. Terkauda terus. Terkauda puluh. Terkauda makanan. Dan. I think. Banyak juga orang yang mikir kalo misalnya puasa itu. Oh iya iya gue puasa nih. Puasa apa? Puasa Instagram. Gak. Itu bukan puasa. Bukan. Tentang. Jadi. Banyak yang salah salah kaprah juga. Iya. Karena. Puasa bener-bener puasa itu tidak makan. Dan. Ya kalo misalnya tidak minum. Gak apa-apa juga gitu. Cuman. Kalo. Yang saya pelajarin. Terakhir-terakhir ini. Ya tidak makan lah. Ya gitu. Contohnya kalo misalnya kita lagi mau operasi. Apa. Atau apa sih kolonoskopi gitu. Misalnya ke dokter. Abis itu dokter bilang. Tolong ya. Kamu. Puasa dulu selama 8 jam. Abis itu besoknya. Ke dokter. Kamu udah puasa. Iya dok. Kemaren. Semaleman. Saya puasa Instagram. Gak guna. Kalo Instagram gak guna. Jadi puasa tetep ya puasa makan gitu. Iya. Jadi gue pikir. Itu sih ngomongin soal puasa gitu. Tapi ini menarik banget sih. Karena. Emang bener. Empat. Empat. Jadi setelah empat puluh hari. Apa yang berubah. Bu Liliana. Sampai akhirnya bisa. Pilgrim ke Yerusalem. Em. Justru empat puluh hari itu. Saya. Selama pilgrim juga ikut. Puasa saya. Oh ini. Saat pilgrim. Saat pilgrim pun juga. Jadi. Sebelum pilgrim. Sampai. Pilgrim sampai selesainya. Hari akhirnya berubah pikiran tuh. Di hari keberapa berarti. Em. Akhirnya terus boleh. Jadi gak pernah. Suruh batalin lagi. Oh oke oke oke. Cuma. Saat itu aja bilang. Ada rencana untuk dibatalin. Terus aku bilang. Jangan deh gitu. Dan puasa tuh ya. Terus. Nah itu. Udah. Dia gak pernah cerita lagi tentang. Pembatalan itu. Wah istri gue monggok makan gitu. Oke. Jadi. Jadi puasanya itu. Saat. Disana di Yerusalem juga saya puasa. Oh. Pada saat. Semuanya pada. Semuanya pada. Semuanya pada. Semuanya pada. Semuanya pada. Semuanya pada. Dan. Itu saat. Pertama kali saya ke Yerusalem. The first time. Tahun 2000. It's millennium. Year. Millennium year. Saat itu saya. Usianya 33 tahun. Setelah 33. Makanya. I don't know. That's why. 33 tahun. Millennium year. Ya. And then. Disana. Selama disana. Memang bener-bener. Saya diurapin banget. Karena. Semua rombongan mereka makan pagi. Breakfast semuanya. Saya cuma baca firman. Tuhan. Aku bawa Bible. Aku baca. Aku gak. Bahkan gak minum saya. Bahkan saya gak minum. Wow. Terus pada. Nanyain. Ya enggak. Saya enggak. Nanti jam 12. Jadi aku baca firman. Tuhan. Tapi saya gak lapar. Meskipun orang-orang pada makan. It's okay. It's. Nothing. With me. Aku. Bukan aku tergodang gak. It's okay. Mereka makan. It's okay. Enggak. Memang ini niat saya. Bukan. Saya gak terganggu dengan mereka makan. Ini niat saya. Jadi saya baca firman Tuhan. Tapi somehow. Firman yang saya baca itu hidup. Hidup. Wow. Jadi. Dulunya kan. Saya masih muda. Saya baca firman. Terus baca firman. Tapi. Gak sehidup saya. Waktu puasa. Bener-bener itu. Tahun 2000 itu. Firman Tuhan yang saya baca itu hidup semua. Seakan-akan itu. Bicara banget gitu loh. Sama. Saya. Ini harus ini. Harus gini. Harus gitu. Wow. Jadi bener-bener. Sangat hidup. Ya. Jadi saya bilang. Wah ini mising banget. Ini firman Tuhan. Saya. Saya itu kenapa. Saya merasakan firman Tuhan itu hidup gitu. Ya. Hidup di dalam. Diri saya gitu. Jadi. Perjalanan. Pilgrim itu. Kan ada. Baptisan. Air lagi kan. Ya. Di sungai Jordan. Saya pernah dibaptis. Di usia 14 tahun waktu itu. Di Surabaya. Dan. Pada baptisan air itu. Saya mau ikut juga. Karena memang. Di sungai Jordan ya. Ya. Saya gak pernah ya. Di sana. Jadi. Saya. Saya. Ikut. Baptisan air. Baptis telem. Begitu. Selesai baptisan. Keluar dari. Air. Seluruh badan saya. Kemeteran. Begigil pasti. Kemeteran gitu. Itu bulan Oktober. Ya. Bulan Oktober. Kemeteran. Terus. Aku bilang. Kenapa ya ini kok. Kok rasanya kok. Enggak biasa gitu. Kemeteran banget gitu. Ya udah. Saya dimaja. Terus. Nah. Setelah itu kan. Ada. Namanya. Baptisan roh. Jadi. Baptisan roh itu. Pada saat kita. Setelah baptisan air. Terus. Nanti berkumpul. Di. Aula gitu. Nanti. Pak Niko doain. Kita semua gitu loh. Jadi. Untuk. Baptisan roh. Saya itu. Dari. Dulu pernah. Waktu SMP. Ada teman-teman juga. Kalo. Doa gitu. Bahasa roh ya. Saya itu. Selalu. Suruh ngucapin. Saya bilang. Enggak. Saya gak bisa ngucapin. Kalo itu gak berasal dari Tuhan. Aku bilang gitu. Gak bisa. Gak bisa. Ngucapin apa-apa. Saya juga di persekutuan saya. Doa. Itu kan. Saya masuk persekutuan perempuan gitu. Itu banyak teman-teman yang. Bahasa roh juga. Tapi. Saya juga. Bilang. Tuhan. Saya ingin dong. Maksudnya. Saya ingin mempunyai bahasa. Seperti itu gitu. Saya ingin bahasa roh gitu. Tapi bahasa itu. Saya mau dari engkau. Bukan dari siapapun. Dari engkau. Nah. Setelah itu. Setelah. Pada saat. Di aula itu. Penumpangan tangan. Itu. Berjejer kan. Kita banyak orang gitu. Nah. Pendet. Pak Niko itu. Masih di berapa. Masih tiga orang gitu. Saya disini udah gemeteran banget. Oh ini. Udah goyang. Setelah baktisan. Setelah ke aula. Iya. Jadi masih gemeteran gitu. Walaupun udah kering. Udah ganti baju. Udah ganti baju. Enggak ini. Besoknya next. Eh. Malemnya sih malemnya. Tapi masih gemeteran. Gemeteran. Justru tuh. Makanya. Saya gak tau gemeteran gitu. Kok gemeteran lagi ya. Kenapa ini. Terus aku. Aku bilang. Tuhan aku gak mau jatuh. Soalnya banyak orang yang. Di doain jatuh-jatuh gitu. Aku gak mau jatuh. Gitu tuh. Saya gak mau jatuh. Saya itu orangnya kan pemalu ya. Saya tuh bener-bener suruh doa. Di depan umum gitu. Malu. Kadang-kadang malu. Takut gitu ya. Saya bilang. Aduh Tuhan. Ini kalau saya jatuh kan malu gitu. Dilihat orang gitu. Terus gak tau gimana. Itu pak Niko di depan saya. Saya jatuh langsung. Jatuh aja. Wow. Jatuh. Gak malu. Gak malu. Gak ada malu lagi. Gak ada urat malunya. Ilang semua. Gak ada. Gak ada. Gak ada malu. Terus yang. Apa yang terjadi. Saya itu air matanya keluar. Saya nangis banget. Air mata keluar. Tapi saya gak sedih loh. Dalam hati itu bahagia sekali. Jadi pada saat jatuh itu. Air mata keluar. Terus. Ini rahangnya tuh gini. Goyang-goyang gitu. Terus. Goyang semua. Badan seluruh tubuh. Goyang semua. Aku bilang. Ini kenapa ya gitu. Tapi. I enjoy. Gitu. Saya sangat enjoy. Terus. Ada pengerja yang datang ke saya. Misikin. Ayo ucapin ini. Ucapin-ucapin dia. Kayak bahasa roh gitu. Aku bilang. Aku tetap dalam hati saya. Saya kan sadar penuh. Bukan kerasukan gitu. Orang kerasukan kan gak sadar. Saya sadar penuh. Saya bilang Tuhan. Aku doa. Selalu doa Tuhan. Kalau. Bahasa itu bukan daripada engkau. Saya tidak mau ngucapin sepatah katapun. Aku bilang. Kalau itu bukan dari engkau. Tapi ini goyang banget. Kayak cuing gitu. Goyang gitu. Gitu gitu. Terus. Aku gak. Tapi badanku goyang semua. Dan saya tuh nangis terus. Ya. Terus my husband. Bapak tuh bilang. Eh semuanya udah selesai loh. Kamu aja yang tiduran di bawah. Dibangunin saya. Dibangunin ayo ayo gitu. Terus. Aku. Ya udah. Saya bangun. Saya bangun saya ini. Tapi. Saya gak kuat loh jalannya. Jalannya goyang semua. Lemes ya. Lemes. Goyang semua. Terus. Nah. Sampai di kamar. Suami saya bilang. Bapak bilang. Udah tiduran aja gitu. Begitu tidur. Perut saya dikocok-kocok. Perut saya tuh. Kayak diputer. Ya. Kayak diputer. Jadi. Saya gak pernah. Ngalamin sebelumnya. Saya gak pernah ngalamin sebelumnya. Efeknya apa? Diputer. Ketawa saya. Holy laughter. Orang bilang holy laughter. Itu pertama kali saya dapet holy laughter. Ketawa. Saya ketawa sambil air matanya keluar. Terus my husband bilang. Talkin Pak Niko kan. Pak Niko. Ini istri saya kenapa? It's okay. Itu di dalam kehadirat Tuhan. Kehadirat Tuhan. Udah biarin aja. Katanya gitu. Terus bener-bener. Release. Abis gitu. Bener-bener. Release banget gitu. Wow. Nah. Pada saat. Holy Spirit itu ada di dalam diri kita. Kita gak bisa marah loh. Ya. We cannot. Kita gak bisa sakit hati juga. Ya. Yang bisa kita ngampunin orang. Ya. Ngampunin orang. Bener-bener ngampunin orang semua. Yang orang yang bersalah kepada kita. Kita ampunin semua. Wow. Kita ampunin. Jadi. Bener-bener. Luar biasa. Terus. The next day. Saya belum bisa pasaro loh. Hmm. Tapi saya dapet holy laughter dulu. Ya. Nah. Besoknya kita naik bus kan. Ya. Rame-rame. Terus kita puji Tuhan. Kita memuji gitu. Hmm. Pada saat nyanyi. Bapak engkau sungguh baik. Hmm. Begitu saya nyanyi. Itu. Bahasa roh keluar sendiri. Come on. Oh. Ada gift. Ya. Dikasih. Dikasih. Bicara sendiri. Aku sampe. Air mata itu keluar. Terus. Saya gak ada urat malunya. Udah gak. Udah muka itu. Sembab gak tau gimana caranya. Saya gak tau. Tapi saya bahagia banget. Saya bahagia banget. Karena saya merasa. Tuhan itu sangat baik. Hmm. God. Sangat baik buat kita. Sangat baik. Jadi. Air mata keluar terus. Nah. Itu bahasa roh. Yang pertama saya dapet. Hmm. Hmm. Sejak saat itu. Saya selalu bahasa roh. Kalau saya lagi. Dalam. Pokoknya saya. Kalau doanya khusus. Saya pasti bisa bahasa roh. Hmm. Jadi. Hmm. 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 Itu yang saya dapetkan. Nah. Setelah itu. Kita kan. Ada. Ke Yerusalem. Kita. Ke Bethlehem. Hmm. Bapak ngajak. Doa. Dan kita minta anak laki-laki. Hmm. Saat itu minta anak laki-laki. Di Bethlehem. Hmm. Di Bethlehem. Hmm. Minta anak laki-laki. Kita doa. Wah. Terus. Saya keluar dari. Yerusalem itu. Tanggal. Dua saat. Dua puluh. Oktober. Tahun 2000. Hmm. Anak saya. Lahir 21 Juli. 2021. Exactly nine months. Wow. Exactly nine months. I got boy. Wow. Memang pada saat itu. Bukan masalah. Yang. Keluarga itu. Yang saya dahulukan. Memang saya itu. Haus dan lapar akan firman Tuhan sih. Yang saya inginkan itu. Saya lebih deket sama Tuhan. Gak ada yang bisa ditukar. Kalau. Tuhan mau kasih. Saya seneng pernah-perni yang kecil-kecil gitu. Tapi begitu saya masuk. Saya masuk ke toko itu. Saya digoyang. Ini digoyang. Saya gak pernah sebelumnya. Digoyang sama siapa? Maksudnya. Goyang sendiri badannya. Oh tiba-tiba goyang aja sendiri. Gini goyang. Ke belakang gini. Tuhan. 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 Tuhan.